Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kuwi ya matim ya muntaqim Amin ya rabbal alam Allahumma Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di jenababab al-do Bersama kubabab al-do Yosuf raya biasa Dhanjalubangabi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wasalamu ala azadil muslim Zadil Muhammadin Al-Aliwati wa sallamayin Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Sakit yang insya Allah segera disiakan oleh Allah Dalam sehat Ya rabbal alamin Oke sayang Bentar ya Ini ada berita Bukan masalah nasab ini sekarang Ini sekarang kita ke masalah politik Ada pernyataan keren nih Ya tapi ya Namanya yang menyatakan orang politik ya Kita reaksi aja Ini dari Kompas TV News ya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Menyampaikan pidato politiknya Di rapat kerja nasional Rakanas kelima PDIP pada Jumat 24 Mei 2024 Saya sekarang provokator Demi kebenaran dan keadilan Enak saja kata ketua PDIP Megawati Soekarno Putri Waduh Megawati ngaku jadi provokator guys Ini Provokator Dulu kita sering yang dicat sebagai provokator Sekarang Megawati ngaku provokator Kita dulu dibilang provokator Ini Megawati ngaku provokator Kemana aja bu Kan ibu yang bawa Jokowi Emang Megawati berani ambil Jokowi Menurut kalian Ngerti kan Ngerti kan yang dimaksud Tanya Megawati kekadar PDIP Ngerti kan Kalau kadarnya sih ya Kita sebagai orang yang ngeliatnya Ngerti gak lu gitu ya Mana itu angket Mana kemarin Megawati juga sempat Menyinggung soal dugaan kecurangan pemilu 2024 Menyinggung doang Gue emang berani Gue ngeliatnya sih Kalau Megawati gak berani Gak berani Serius Angket mana Mana Rame-rame doang Sudah politikus Ya ini mungkin karena Apa ya Pembagian roti mungkin Pembagian kue Yang belum Mungkin Tapi yang gue asyik itu Yang gue garisbawahi adalah Menyebut kata provokator Ya saya sekarang provokator Kita ini dulu Sering dicap Kalau jadi provokator Ini Megawati ngaku provokator Pertanyaan gue sih gampang Emang berah nih Menjokowi Silahkan selengkapnya Video berikut ini Dan temukan juga Berbagai informasi Lerbawannya Di www.kompos.tv Oke kita lihat videonya guys ya Kita lihat videonya Bismillahirrahmanirrahim Tiga kali berturut-turut Tidak apa-apa Tadi kan ada Belanteng Penuh 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 Udah kesian ya Pengaruh umur juga ya Penuh apa-penuh apa Beliau Mungkin ya pengaruh umur Ya mengucapkan itu Bagaimana Agak lama gitu ya Penuh Penuh Opoto gitu ya Nanti jangan marah ya Gue reaksi-reaksi begini guys ya Nanti video fullnya yang ini Gue taruh di belakang gitu Ya jangan marah Lanjut Oh panah Oh penuh panah aja Lama Gak saya bilang Gak apa-apa kok Kita tahan banting kok Banting-banting guys Berani apa tidak Maaf bu Dengan segala hormat Tidak Kemarin ada kesempatan hak angket Tidak juga Berani apa tidak Tidak Kalau kader ibu bilang berani Saya sih ngeliatnya Tidak Gitu Mana Takut Apa tidak Takut Itu kalau kadernya bilang Tidak Kalau Saya yang ngeliatnya Mana Mana Hak angket Mana Dan ini proses sudah terjadi Baru begini Ya Berani apa tidak Takut apa tidak Kembali ulang-ulang Berani apa tidak Takut apa tidak Takut apa tidak Nah gitu dong Berani Nah gitu dong Berani Maaf bu Mana beraninya ibu Kami tidak melihat Kemarin Kecurangan pemilu aja Hak angket mana Hak angket Hak angketnya mana Emang iya Megawati berani Emang Jokowi Gue ngeliatnya Tidak ibu Tidak Jokowi itu kan Yang ngangkat ibu Dari mulai di Solo Di Jakarta Sampai Gibran Iya kan Gibran di Solo kan PDIP Bobi PDIP Sampai Gue terang-terangan Keluar dari partai Mana Mana Haduh Emang berani Megawati sama Jokowi Emang berani Menurut itu Kalau gue ngeliatnya Masih iya saya Iya Lanjut Nanti katanya saya Bu Mega Provokator Iya Saya sekarang Provokator Dem Iya Saya sekarang Provokator Waktu kepemimpinan Jokowi Masih Damai ya Mem PDIP Kami yang sering dicap Provokator Bu Sekarang ibu ngerasain ya bu Bagaimana kelakuan Jokowi Terus ibu sekarang Supaya ngaku Provokator Supaya nggak kepotong kita ulang ya Iya Ibu sekarang ngerasain Oh iya sekarang ngaku Provokator Bu Hai 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 Emang berani Megawati sama Jokowi Hai Nanti katanya saya Bu Mega Provokator Iya Saya sekarang Provokator Demi kebenaran dan kehadiran Iya Perpokator Kebenaran dan kehadiran Enak Ngerti kan Ngerti kan yang dimaksud Ya udah Ya udah Kesian ya Udah tua sih ya Umur ya kita nggak bisa bohongin umur juga ya Ada batuk-batuk Nyebut tadi panah aja Begitu Gue melihatnya sih ya Ini ya Kesiangan bu Kalau mau berani kemarin Waktu angket itu masih ada Iya ada kemungkinan angket Sebelum MK Tapi kan buktinya Mana ibu Tapi nggak apa-apa deh Daripada nggak sama sekali ya Bu ya Hehehe 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 Aduh Lanjut Kenapa toh Kan saya suka Malah anak-anak saya sendiri bilang Kok ibu ketung sekarang berubah ya Tukang ngamuk aja Eh enak aja Kalau nggak diamukin He Udah di Dipanahin melulu Badannya banteng ya Apa Keo Tau nggak Hmm Kalau nggak diamukin ya Mana amuknya bu Mana Kita belum melihat amuknya banteng bu Belum Kita belum melihat amuknya banteng ini Belum 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 Saya masih ingat bu Waktu Rocky Geron nyebut Jokowi itu bajingan tolol Kader banteng itu sampai ngelempari telur Ke rumah Rocky Sekarang mana Nggak ada amuknya banteng Mana Kita belum lihat amuknya banteng ibu Lanjut Makanya kalau ibu marah tuh Malah ibu dicium-cium lah Karena apa Pasti menang Pasti menang Nah penjuangan ini Tidaklah mudah Sebab apa yang terjadi Benar-benar Sebagai Menurut saya Badai Anomali Anomali itu Tidak bisa diprediksi Bisa terjadi Seperti begitu saja Meledak Begitu Kita tunggu ledakannya Kita tunggu ledakannya Kemarin Waktu hangget Nggak meledak Enggak Nggak ada Nggak ada ledakan sama sekali Ini lagi kemas Kecurangan Nggak ada ledakan sama sekali Nggak ada itu bu Maaf ibu Nggak ada Secara struktur Sistematis Dan masif Yang disebut TSM Mana bu Kan pada diem tau Kok kayak Nggak berani Bener ada Atau tidak Kalau emang ada Kenapa diangget Nggak ngomong bu Kan PDIP Paling besar Di DPR RI Mane Mane Ah ibu Suka begitu Kalau di depan Kadernya Begitu Di DPR RI Melempom bu Aduh Kenapa bu Ibu takut sama Jokowi bu Aduh Lanjut Dikit lagi nih Bener ada Apa tidak Aduh Ayo TSM nih Ada Ada Ya memang ada Memang ada Saya tahu kok Saya tahu tapi diem aja ya Kan semuanya pada Mengatakan sepertinya Tidak Oh tidak Seperti KPU nya Bilang Oh Itu kan Jujur 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 adil Sudah mulai Langsung umum Bebas Udah dah Begitu Itu videonya Dari Kompas Gue ngeliatnya sih Ini kayak Kesiangan Ya ibu mega Kayak kesiangan Bu Maaf Ini saya ngomong Ya Udahlah Tapi ya Dia ngaku provokator Menurut kalian Gimana Gue Bapak Aldo Pamin dulu deh Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillah taufiq wa'lidah Wa ruda wa'lina Wa la'afu min kum Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Emang berani Mekawat Ya man Jokowi Jawab pakai komentar guys Di bawah Tiga kali berturut-turut Tidak apa-apa Tadi kan ada Banting Penuh 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 Panah Ya saya bilang Tidak apa-apa kok Kita tahan Banting kok Berani apa tidak Takut apa tidak Berani apa tidak Takut apa tidak Berani apa tidak Takut apa tidak Nah gitu dong Berani Nanti katanya saya Bu Mega Provokator Ya saya sekarang Provokator Demi kebenaran Dan keadilan Wena'i Ngerti kan Ngerti kan yang dimaksud Yaudah Kenapa toh Kan saya suka Malah anak-anak saya sendiri bilang Kok ibu ketung sekarang Berubah ya Tukang ngamuk aja Eh enaka aja Kalau gak diamukin Sudah dipanahin melulu Badannya bandengnya Keok Tahu gak Makanya kalau ibu marah Itu malah ibu dicium-cium lah Karena pasti menang Nah perjuangan ini Tidaklah mudah Sebab apa yang terjadi Benar-benar Sebagai menurut saya Badai Anomali Anomali itu Tidak bisa diprediksi Bisa terjadi Seperti begitu saja Meledak Begitu Bang gitu Nah akibat apa Kecurangan Secara struktur Sistematis Dan masif Yang disebut TSM Kan pada diam tau Kok kayak gak berani Bener ada apa tidak Bener ada apa tidak Ayo TSM nih ada apa tidak Ya memang aja Saya tahu kok Kan semuanya pada mengatakan Sepertinya tidak Oh tidak Seperti KPU nya Bilang Oh Itu kan Jujur 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 adil Luber Langsung umum Bebas Jujur 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 Terima kasih telah menonton